Nah ini hasilnya Selamat datang di youtube channel Belsari Kali ini saya mau berbagi resep cara membuat sup tomat atau tomate sup yang mudah dan enak Nah sekarang saya akan tunjukkan ini semua bahan-bahannya Kita mulai yang pertama Yaitu ada satu bawang merah Atau kalau bahasa Belandanya itu roda ayan Satu bawang merah Empat buah bawang putih Bawang merah kadar antioksidannya lebih tinggi dan juga mengandung serat yang tinggi Saya pakai satu ini buyung ya atau chicken flavor Atau namanya kaldu ayam bahasa Indonesia ya Kaldu ayam Dan juga ada minyak wijen, sesam oil Ada minced meat atau gehap ya Tau daging ini, daging yang sudah dicincang halus 200 gram Ada sedikit Ini kurkuma Atau kunyit bubuk Ini sedikit petsin Atau monosedium Gula tomat Ada sedikit garam Ada sedikit merica bubuk hitam Atau lada hitam 2 buah wortel Dan 12 biji tomat seperti ini Tomat yang kecil-kecil Karena tomat seperti ini lebih manis dari tomat yang lebih besar ya Dan juga Untuk finishing touch atau sentuhan terakhir Petersley Top parsley Kita akan buat Ini Bakso kecil-kecil ya Atau balek Namanya Kalau bahasa belananya Untuk dicampur di Dalam sup nanti Tidak usah terlalu besar Karena bukan seperti bakso ya Mirsa ini Hanya kecil-kecil saja Untuk Bola-bola atau bakso Di Bakso kecil-kecil di Sup Jadi rasanya lebih enak Lagi pula Di dalam Daging ini kan Mengandung protein Protein Atau Bahasa belandanya itu A wheat ya Jadi sangat penting Untuk Kesehatan Tulang Sama dengan Kalsium Kalsium Sama protein Itu sangat baik Untuk kesehatan tulang Ini dia Hasilnya Setelah kita buat Balek Atau bakso ya Kita akan letak Di sini dulu Dan Saya akan potong Wortel ini dulu Kita akan skillen Saya lebih suka pakai yang seperti ini Wortel Yang beli yang wortel seperti ini Karena yang seperti ini Masih benar-benar fresh ya Segar Memang sih lebih mahal Tapi Kan lebih Baik Bayar Sedikit mahal Tapi masih Wortelnya masih fresh Masih segar Karena kualitasnya Kualitas vitaminnya Masih Pasti Lebih bagus Di dalam Wortel ini Yuk Lihat Bukan video sih Youtube channel saya Di Inang Belgia Ada tuh Di situ Semua mengenai vlog saya Di situ Seperti kehidupan Di Belgia Potongnya Kecil-kecil Kalau mau masak Suhu apinya Jangan terlalu tinggi Biar pemisah Lebih baik Kesuruh rendah Jadi vitaminnya Tetap ada Apakah sedikit Bising Suara Karena rumahnya Dekat jalan besar Dekat jalan besar Hai disini selanjutnya kita akan potong-potong tomat teman seperti ini yang kecil-kecil lebih manis ya rasanya lebih enak tinggi kalau di Belgia merahnya besar-besar ya kita akan membuatnya kecil-kecil kita akan membuatnya kecil-kecil kita akan membuatnya kecil-kecil selamat menikmati selamat menikmati kita tutup ini kita masukkan dulu kita rebus lalu kita tutup di panci satu lagi kita masukkan minyak wijen tidak semua ya pemirsa sedikit saja setengah parit tonnas kita masukkan tolong selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati tidak pakai air terlalu banyak yang kenal nanti air dari ini kita letak disini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati pemirsa selamat menikmati 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 sudah menikmati selamat menikmati letak di pot atau di komace bagaimana pemirsa mudah kan buat tomato soup atau tomato soup ini silahkan mencoba terima kasih sudah berkena menonton video saya dan jangan lupa saksikan video saya selanjutnya setiap hari Senin dan Rabu hanya di YouTube channel Belsari terima kasih selamat beraktifitas have a great day jangan lupa subscribe like dan juga share salam dari Belgia sampai berjoba di video selanjutnya terima kasih terima kasih